Oleh karena itulah, maka pemerintah juga mengambil beberapa kebijakan antara lain apa yang harus kita lakukan, kemudian ini disepakati oleh kami juga dengan PI. Jadi disini ada misalnya harga-harga yang memang dalam kontrol pemerintah seperti itu cenderung memang relatif bisa terkendali dengan baik bahkan turun seperti BPM itu kan terkontrol ya dengan baik apalagi minyak ya terutama itu energi listrik itu kan terkontrol oleh pemerintah. Tapi yang memang ekonomi pasar tidak cukup terkontrol seperti cabai, beras, gula, daging, dan seterusnya itu yang kemudian memang harus intensif kita terkontrol bersama dan harus ada langkah-langkah dari pemerintah provinsi untuk mengendalikan supaya ini masih terkontrol batas target-target yang kita harapkan. Jadi itulah kemudian yang kita bahas kecenderungannya, bukan hari ini mengkhawatirkan, ini jangan sampai terjadi kejolak atau lompatan-lompatan yang karena keredoran kita sehingga TPID khususnya tim mengendali inflasi memang tetap harus intensif melakukan pencermatan-pencermatan dan sekali waktu memang harus turun ke lapangan untuk melihat gambaran di lapangan. Terima kasih telah menonton!